Naga Beracun Jilid 28 Hang Lan berlutut menghadap Kaisar Teng Tai Chung Gadis ini menangis dan berulang-ulang Kaisar menghela napas panjang Hang Lan, engkau TNTU dapat merasakan bahwa sejak dahulu aku selalu menyayangmu seperti putriku sendiri Bahkan seluruh penghuni istana, seluruh keluarga ku menyayangimu Bukan hamba tidak menyangkal, yang mulia, dan hamba berterima kasih sekali Kaisar Teng Tai Chung mengelus jenggotnya, menghela napas lagi mendengar ucapan gadis itu Karena dia melihat perubahan pada sikap Hang Lan yang biasanya menyebut dia ayah, kini menyebut yang mulia Hang Lan, ibumu telah berjasa besar dan banyak sekali kepada ku Dan biarpun ia sudah meninggal dunia, kami telah menganugerahkan sebutan pahlawan kepadanya Engkau pun berjasa ketika ada pembunuh menyerang Akan tetapi kenapa engkau menolak pemberian pahala? Mohon seribu ampun, yang mulia Sejak kecil, hamba telah menerima limpahan budi kebaikan dan kasih sayang dari paduka Sudah sepantasnya kalau hamba membela paduka dan tidak ada pahala lebih besar daripada kasih sayang yang selama ini hamba rasakan di sini Hamba menghadap paduka untuk mohon diri Dan ada pula permohonan yang hamba amat harapkan akan paduka kabulkan yang mulia Katakanlah, apa yang kau minta, Hang Lan Aku pasti akan memenuhi semua permintaanmu Hamba mohon agar paduka suka memberitahu kepada hamba, siapakah orang tua hamba Seperti dipesankan mendiang ibu, paduka mengetahuinya dan hamba disuruh bertanya kepada paduka Dan permohonan kedua, hamba mohon paduka izinkan meninggalkan istana untuk pergi mencari orang tua hamba Kaisar mengangguk-angguk Permintaanmu itu memang sudah sepantasnya Selama belasan tahun ibumu merahasiakan keadaan dirimu hanya karena ia teramat sayang padamu Juga aku amat sayang padamu, Hang Lan Sekarang, setelah engkau mengetahui akan rahasia itu Baiklah akan ku jelaskan sesuai seperti yang pernah diceritakan ibumu kepada aku Ketika engkau berusia dua tahun, kau diculik oleh kuabilan dari orang tuamu Dibawa merantau dan akhirnya ketika ibumu menjadi pengawal pribadiku Engkau terbawa pula masuk ke istana Dan ketika ibumu menjadi selirku, dengan sendirinya engkau menjadi anakku Nah, dengarlah baik-baik, ayahmu bukan Orang sembarangan, Hang Lan Dia adalah seorang pendekar sakti yang terkenal di dunia persilatan Berjuluk Wong Ho Sin Leong, naga sakti Sungai Kuning Bernama Si Han Beng dan dia bersama istrinya tinggal di dusun Hang Chun Yang terletak di lembah Sungai Kuning Hang Lan merasa betapa jantungnya berdebar-debar Ayahnya adalah seorang pendekar sakti Akan tetapi mengapa ibunya, ibu angkatnya itu, menculiknya dari orang tuanya Dan kalau ayahnya seorang pendekar sakti Kenapa tidak mengejar penculik itu dan mencarinya sampai dapat ditemukan Melihat gadis itu mengerutkan alisnya dan nampak meragu Kaisar berkata, Hang Lan, apakah ada yang hendak kau tanyakan kepada ku ampun, yang mulia Akan tetapi, kenapa ibu menculik hamba? Dan kenapa pula kalau orang tua hamba itu sakti Tidak merebut kembali anak mereka yang diculik Kaisar Teng Tacung tersenyum Itu merupakan rahasia kuah bilan dan aku pun tidak tahu Sebaiknya engkau tanyakan saja kepada orang tuamu itu Hang Lan, yang mulia Hamba mohon diri untuk pergi mencari orang tua hamba itu Melihat gadis itu penuh semangat Kaisar Teng Tacung mengangguk-angguk Memang ada sesuatu pada diri gadis ini yang mengagumkan Biarpun sejak kecil ia hidup sebagai putri Kaisar Hidup di istana yang serba mewah dan dimuliakan Orang, namun ia tidak menjadi seorang putri yang manja Masih jelas nampak darah pendekar di tubuhnya Dari sikapnya, dari pandang matanya Kaisar ini teringat akan anak-anaknya sendiri dan dia pun dambia mengeluh Putra-putra kandungnya hanya pandai saling bersaing dan memperebutkan kekuasaan Putri-puterinya hanya pandai bersolek dan bermanja Justru Hang Lan, bukan darah dagingnya Menjadi seorang gadis yang berjiwa pendekar Dia sendiri, andai kata tidak menjadi Kaisar Tentu menjadi seorang pendekar pula dan mungkin keturunannya tidak seperti sekarang ini Baiklah, anakku Aku akan tetap menganggapmu sebagai anakku, Hang Lan Engkau boleh pergi dan bawalah semua barang-barangmu yang berharga Ketahuilah bahwa dalam perjalanan jauh, engkau membutuhkan biaya Dan berhati-hatilah karena di luar istana terdapat banyak orang jahat Yang mungkin akan mengganggumu Di dalam hatinya, Hang Lan hendak membantah dan mengatakan bahwa Di dalam istana pun terdapat banyak orang jahat, akan tetapi ia menahan diri Sekarang ia tidak boleh bersikap seperti biasanya terhadap Kaisar Terima kasih, Yang Mulia Hamba sudah bersiap-siap dan hamba akan menyamar sebagai seorang pria Agar perjalanan hamba lancar dan tidak mengalami banyak gangguan Kaisar tertawa bergelak dan mengelus jenggotnya Nampak gembira sekali Hahaha, bagus sekali Engkau memang berjiwa petualang Haha, membayangkan engkau menjadi pria dan mengembara seorang diri Alangkah senangnya dan gembiranya kalau aku dapat menyertaimu Bertualang di dunia bebas Akan tetapi, tidak mungkin Aku telah terikat oleh singgah sana ini Berangkatlah, anakku Berangkatlah dan jagalah dirimu baik-baik Harap yang mulia suka menjaga diri baik-baik pula Kata Hang Lan terharu Hamba mohon diri Hang Lan bangkit dan hendak pergi Akan tetapi baru beberapa langkah Kaisar Teng Pacung memanggilnya Hang Lan berhenti buju gadis itu menahan langkahnya Lalu memutar tubuh memandang kepada kaisar Kesinilah Hang Lan melangkah ragu Mendekati Lan Lan, aku ingin sebelum engkau pergi Engkau sebutlah aku seperti dahulu Sebutlah aku ayah Karena sesungguhnya Di dalam batinku aku mengakui bahwa engkau anakku Sebutlah, mungkin untuk terakhir kali Hang Lan, sepasang macu gadis itu menjadi kemerahan Dan menahan-nahan diri agar tidak menangis Lalu memaksa diri untuk berkata lirih Ayah anda, Lan Lan kaisar itu meraih dan Hang Lan Dan sudah dirangkulnya dan diciumnya dahi puterinya itu Seperti yang biasa dialakukan Dan kini Hang Lan tidak dapat menahan tangisnya lagi Ia pun merasa amat sayang kepada kaisar dan tahu betapa kaisar memiliki banyak sekali musuh dalam Selimut, banyak yang iri, banyak yang menginginkan kedudukannya Dan kini terpaksa ia meninggalkan kaisar setelah ibunya meninggal Tiba-tiba kaisar teng tacung melepaskan rangkulannya dan mendorong lembut tubuh puterinya Lalu tertawa bergelak Hai, apa-apaan ini? Kita bertangisan seperti dua orang yang lemah dan cengeng Memalukan Engkau seorang pendekar wanita, Lan Lan, tidak boleh menangis Pula setelah engkau menyamar pria, engkau sama sekali tidak boleh menangis Akan ketahuan orang biarpun kedua matanya basah Kaisar itu tertawa bergelak dan Hang Lan juga tertawa Selamat tinggal, ayah, selamat jalan, anakku Sampaikan salam kepada orang tuamu dan katakan bahwa aku, Li Si Bin Sangat mengagumi mereka dan telah mendengar akan nama besar mereka Pergilah Hang Lan dengan langkah tegap meninggalkan ruangan itu Untuk berkemas dan mulai melakukan perjalanannya mencari orang tua kandungnya Pangeran Li Sencun dihukum buang bersama semua keluarganya Dan kaki tangannya dihukum mati Diam-diam hal ini tidak disetujui oleh Bumeling Dayang yang berjasa itu Yang semenjak hari itu diangkat menjadi selir resmi kaisar Tentu saja ia tidak berani berkata sesuatu Hanya di dalam hatinya ia khawatir bahwa orang-orang yang sudah berhianat itu Para pemberontak itu Kalau hanya dihukum buang Tentu masih mempunyai Kesempatan untuk menyusun kekuatan dan kelak memberontak lagi OOO 0, DW 0, OOO Tidak sukar bagi Tianqi dan Chin Chin untuk menemukan rumah orang yang mereka cari Setiap orang di dusun Hangcun, bahkan di dusun-dusun lain di wilayah itu Tau belaka di mana tempat tinggal Wong Ho Sin Leong Si Hon Beng dan istrinya Suami istri pendekar sakti ini tinggal di dusun Yang Sung Yi Bahkan mereka hidup sebagai petani dan tidak pernah mencampuri urusan ramai Walaupun mereka berdua tidak pernah lalai berlatih silat Latihan ini amat penting bagi mereka Bukan hanya untuk menjaga kondisi tubuh agar tidak hilang terbuang saja ilmu-ilmu yang telah mereka pelajari selama bertahun-tahun Bahkan suami istri ini bersama-sama mulai mengkombinasikan ilmu-ilmu mereka untuk merangkai ilmu silat baru yang khas milik keluarga mereka Diam-diam Tianqi dan Chin Chin kagum sekali melihat keadaan rumah pendekar itu Tidak jauh bedanya dengan rumah-rumah di dusun Hangcun Sederhana saja namun amat bersih dan sedap dipandang karena terpelihara baik-baik Rumah itu memiliki pekarangan yang luas Yang ditanami berbagai macam tanaman obat dengan hiasan tanaman bunga di sana sini Burung-burung berterbangan dan berkicau di pohon-pohon sekeliling rumah mendatangkan suasana yang tenang, tenteram dan damai, sedikit pun tidak Membayangkan kekerasan seperti yang biasa Menghiasai kehidupan seorang pendekar Sejam yang lalu sebelum Tianqi dan Chin Chin tiba di luar pekarangan rumah itu Si Hon Beng dan istrinya, Bugi Yok Chu, baru saja pulang dari ladang di mana mereka bekerja sejak pagi sampai siang dan kini mereka berdua baru saja selesai makan siang Ketika Akiu, satu-satunya pelayan mereka yang bekerja sebagai pembantu untuk memelihara taman dan kebun, melapor bahwa di luar ada dua orang muda yang ingin bertemu, si Hon Beng dan istrinya saling pandang Siapakah mereka? Apakah penduduk dusun ini atau dusun tetangga tanya Bugi Yok Chu kepada pembantunya? Bukan, Li Hiap, mereka sama sekali bukan penduduk dusun, bukan petani karena keduanya membawa pedang di punggu Mereka masih muda, dan yang wanita buntung tangan kirinya, pembantu itu sudah biasa menyebut Tai Hiap kepada si Hon Beng dan menyebut Li Hiap kepada Bugi Yok Chu Kembali suami istri itu saling pandang, kemudian mereka berdua berjalan keluar untuk menemui tamu mereka Ketika mereka tiba di luar pintu depan, mereka melihat seorang pemuda dan seorang gadis yang buntung tangan kirinya Mereka memandang penuh perhatian, akan tetapi tidak merasa kenal kepada dua orang muda itu Pemuda itu berpakaian sederhana dan ringkas, sikapnya tenang sekali dan mukanya tidak terlalu tampan namun ganteng dan jantan, gerak-geriknya Lembut dan tidak nampak seperti seorang ahli silat tangguh Ada pun gadis yang berdiri di sebelahnya itu lebih menarik perhatian, cantik dan pakaiannya juga sederhana ringkas Namun setiap gerak-geriknya membayangkan kegagahan dan keberanian Matanya mencorong menatap suami istri pendekar itu tanpa sungkan-sungkan Dan biarpun tangan kirinya buntung sebatas pergelangan, namun ia masih nampak gagah berwibawa Dilihat sepintas lalu saja dapat diduga bahwa gadis ini telah menguasai ilmu silat secara mendalam dan memiliki ketangguhan Sementara itu, Tianqi memandang kepada suami istri itu dengan kagum Biarpun ketika bertemu dengan pendekar sakti itu, dia baru berusia 45 tahun, akan tetapi dia masih mengenal pamannya itu Pendekar Sihan Beng adalah adik angkat mendiang ayahnya, Choa Siangli Bahkan dia masih ingat baik-baik kepada Bu Giok Chu, istri pendekar sakti itu Dahulu, ayah dan ibunya yang menjadi wali, menikahkan pasangan suami istri ini Maka, kini berhadapan dengan suami istri yang dikaguminya itu, yang berpakaian sebagai petani-petani biasa Tianqi terteguan penuh kagum dan seperti terpukau dan tidak dapat mengeluarkan suara Ada pun cincin yang melihat suami istri yang oleh Tianqi dikabarkan sebagai suami istri pendekar Bahkan dahulu seluruh orang Hek Hau Pang memuji-mujinya Bahkan ia sendiri oleh mendiang kakeknya dikirim kepada suami istri ini untuk menjadi murid Kini tertegun karena kecewa Kiranya suami istri pendekar sakti itu sama sekali Tidak meyakinkan penampilan Mereka Hanya petani biasa Melihat sepasang orang muda itu tertegun Bu Giokcu yang berwatak lincah tersenyum ramah Ayah, ayah Kalian ini datang hendak menemui kami Mempunyai keperluan ataukah sekedar hanya ingin menjadi penonton Kami berdua bukan tontonan aneh Kenapa kalian bengong seperti itu Suara ini ramah dan nadanya bergurau Tianqi segera memberi hormat Paman Si Hon Beng, Bibi Bu Giokcu Ku harap selama ini Paman dan Bibi mendapat berkah Tuhan dan dalam keadaan sehat dan selamat Melihat pemuda yang demikian sopan dan kata-katanya demikian enak didengar Si Hon Beng menoleh kepada istrinya sambil mengangkat alis Seolah bertanya siapa pemuda yang ramah itu Akan tetapi istrinya mengjeleng kepala Dan mereka kembali memandang kepada pemuda dan gadis itu Kini Tianqi yang tersenyum Agaknya Paman dan Bibi yang mulia telah lupa kepadaku Aku adalah Coat Tianqi Ayah Si Hon Beng berseru Putera mendiang kakak Coa Siang Liah Benar dia Anak yang dulu tidak suka belajar silat itu Kata pula Bu Giokcu yang kini teringat Akan tetapi lihat Dia sekarang membawa-bawa pedang Suami istri itu gembira sekali Si Hon Beng memegang tangan kanan Tianqi Dan Bu Giokcu memegang tangan kirinya Pemuda itu merasa teraru bukan main Biarpun tanpa banyak cakap Dan melalui pegangan tangan kedua orang suami istri itu Dia merasakan getaran kasih sayang yang membuat dia ingin menangis Pantas saja kalau ayah ibunya pernah terkagum-kagum Dan amat menghormati suami istri pendekar ini Kiranya dari hati mereka terpancar kasih sayang yang murni Tianqi, engkau telah menjadi seorang pemuda yang jantan Kata Bu Giokcu gembira Dan ini, siapakah nona ini Kini suami istri itu melepaskan kedua tangan Tianqi Dan mereka menghadapi gadis yang buntung tangan kirinya Paman, bibi, adik ini bukan orang lain Ia adalah Kam Chin, putri Paman Kam Senhin Ketua Hekho Pang yang dahulu pernah dikirim ke sini Untuk menjadi murid Paman dan bibi Engkau kehanak itu Bu Giokcu mendekat dan memegang pundak gadis itu dengan akrab Kami di sini sudah mendengar semua yang terjadi di Tabun Chung Apa yang menimpa keluarga Hekho Wipang Kami mendengar pula dari murid kami Desyongki tentang dirimu, Chin Chin Katanya engkau diajak oleh seorang susiokmu Diantar ke sini Akan tetapi kenapa engkau tidak sampai di sini, bibi Panjang ceritanya, kata Chin Chin Ah, mari kita masuk, kita bicara di dalam kata si Han Beng Istrinya pun baru ingat akan hal itu Dan mereka semua memasuki rumah dan tak lama kemudian mereka sudah bercakap-cakap di ruangan tamu yang berada di depan sebelah kiri rumah Dari jendela yang terbuka dapat nampak taman bunga yang terawat baik Tanah di lembah Wong Ho itu memang subur Di ruangan itu, suami istri pendekar Sungai Wong Ho mendengarkan cerita Chin Chin tentang dirinya yang tidak jadi menjadi murid mereka Karena kecurangan Laikun yang kemudian menjadi ketua Hekho Wipang dan sekarang telah membunuh diri Akan tetapi Chin Chin tidak menceritakan bahwa ia telah menjadi murid Tung Hai Moli Bok Sui Chin Mendengar cerita itu, si Han Beng menghela nafas panjang Ahaha, sungguh tidak kusangka Hekho Wipang bernasib begitu buruk sehingga ayah kalian berdua tewas ketika Hekho Wipang diserbu musuh Aku tidak merasa heran mendengar bahwa di antara para penyerbu itu terdapatkan Hang San Seorang yang memang sejak dahulu berwatak jahat bukan main seperti setan Akan tetapi yang membuat aku merasa bingung adalah ketika mendengar bahwa di antara mereka terdapat pula Liko Antek Padahal dia adalah seorang pendekar Siauling Pai yang gagah perkasa Bagaimana mungkin dia bekerjasama dengan para tokoh sesat Melakukan penyerbuan kepada Hekho Wipang Paman Ken Hang San telah lewas di tangan Chin Chin ini, kata Tian Ki Suami istri itu terbelalat Engkau, engkau mampu membunuhkan Hang San Bukan main kata Bu Giok Chu, terkejut, heran dan hampir tidak dapat percaya Tingkat kepandayan Can Hang San sudah amat tinggi Bahkan ia sendiri pun hanya dapat mengimbangi dan sukar untuk dapat mengalahkannya Mungkin hanya suaminya saja yang akan mampu mengalahkan Can Hang San Dan gadis muda yang buntung tangan kirinya ini dapat membunuhnya Ah, kalau tidak dibantu oleh Tian Ki, belum TNTU aku akan mampu menewaskannya Dia memang tangguh luar biasa, kata Chin Chin merendah Dan Liko Antek yang Paman sebut-sebut tadi kini telah menjadi ayah tiriku Eh, apa pula ini Bu Giok Chu berseru kaget dan heran Kau maksudkan, ibumu, yang telah menjadi janda itu kini menikah dengan Liko Antek Seorang di antara mereka yang menyerbu Rekong Pang dan ayahmu tewas dalam penyerbuan itu Kata pula si Hon Beng heran Chin Chin menghela nafas panjang Paman dan Bibi, tadinya aku pun merasa penasaran sekali kepada ibu Dan aku pernah amat marah dan membencinya ketika mendengar ia menikah dengan seorang di antara para penyerbu Rekong Pang Seorang di antara mereka yang menyebabkan kematian ayahku Akan tetapi setelah aku bertemu dengan mereka, dengan ibuku dan dengan Liko Antek Baru aku tahu akan Duduknya perkara dan aku tidak menyalahkan ayah tiriku Dengan singkat Chin Chin lalu menceritakan tentang Liko Antek yang dibebaskan dari penjara oleh Cian Buong bersama Can Hang San Dan yang lain-lain dengan syarat mereka itu akan membantunya merebut kembali tahta Kerajaan Sui yang dijatuhkan oleh Kerajaan Teng Dan kemudian, ketika Cian Buong menyuruh para pembantunya menyerbu Hek Ho Pang yang dianggap membantu pemerintah baru Liko Antek terpaksa ikut menyerbu Akan tetapi, dia tidak ingin melakukan pembunuhan Dan ketika melihat ibunya terancam Dia menolongnya dan membawanya pergi dari dusun yang sedang diserbu itu Liko Antek bukan penjahat Dia hanya terpaksa ikut dalam penyerbuan Akan tetapi semenjak itu, dia tidak kembali kepada Cian Buong dan melarikan diri bersama ibu Akhirnya, ibu juga menyadari keadaan pendekar Siaolin Pai itu dan menerima pinangannya Chin Chin menundukan mukanya dan kedua pipinya agak kemarahan Melihat ini, Bu Giok Chu segera menghiburnya Kalau begitu, ibumu tidak bersalah Dan memang kami pun mengenal siapa Liko Antek itu Dia seorang pendekar Siaolin Pai dan memang dia pernah ditangkap pemerintah Karena Siaolin Pai ketika itu dituduh memberontak Yang menjadi biangkeladi penyerbuan dan penghancuran hek Ho Pang adalah bekas pangeran Cian Buong itulah Dialah yang jahat Chin Chin mengerling kepada Tian Ki Dan pemuda itu segera berkata Bibi dan Paman harap mengetahui bahwa pangeran Cian Buong itu sekarang telah menjadi ayah teriku pula Kini suami istri itu benar-benar melonjak saking kaget dan herannya Mereka menatap wajah Tian Ki dan pandang mati mereka tajam menembus penuh selidik Bagaimana mungkin ini teriak si Han Beng penasaran Kakak iparku Sim Lan Chi setelah ditinggal mati kakakku Co As yang limalah menikah dengan bekas pangeran Yang telah membasmi Hek Ho Pang dan menyebabkan kematian suaminya Tidak mungkin Aku mengenalnya sebagai seorang yang mencinta suaminya dan Tiba-tiba dia terdiam ketika bertemu pandang matu dengan istrinya Dalam pandang matu itu, istrinya seperti mengingatkan dia Memang benar, betapapun juga, Sim Lan Chi adalah putri mendiang bantok Molifang Bicu Yang pernah menjadi iblis bertina yang amat kejam dan jahat Biarpun nampak baik, akan tetapi siapa tahu ia menuruni watak ibunya Tian Ki menghela nafas panjang dan melihat pandang matu si Han Beng kepadanya Dia pun berkata, Aki tidak menyalahkan paman dan bibi kalau menjadi heran dan menyalahkan ibu Akan tetapi, sungguhnya ibu tidaklah seperti yang dikira orang Ia tetap seorang ibu yang baik dan ia amat mencinta mendiang ayah Dan kalau ia kini menjadi istri ayah Teriku Tian Buong, hal itu pun tidak mengherankan Ayah Teriku itu pun seorang gagah perkasa yang amat baik, sama sekali bukan orang jahat Dan agaknya ia memang patut mendapat kekaguman dan kesayangan ibuku Lalu Tian Ki menceritakan tentang diri Tian Buong Dia seorang pahlawan sejati, tentu saja pahlawan kerajaan Sui yang dirobohkan kerajaan Teng Dia tentu saja menganggap kerajaan Teng sebagai pemberontak dan sebagai seorang pahlawan Sui Dia berusaha sekuat tenaga untuk merebut kembali tahta kerajaan Sui yang telah jatuh Namun dia gagal Peristiwa di Hek Hoi Pang itu terjadi bukan karena dia mempunyai permusuhan pribadi dengan Hek Hoi Pang Melainkan melihat Hek Hoi Pang memihak kerajaan baru dan membantu kerajaan baru untuk menangkap dia yang dianggap pemberontak oleh kerajaan Teng Maka terjadilah penyerbuan itu Saya kira Paman dan Bibi yang bijaksana akan dapat mempertimbangkan dengan adil tentang kesediaan ibuku menjadi istri bekas pangeran Tian Buong Si Han Beng saling pandang dengan Bu Giyo Acu dan pendekar ini mengangguk-angguk Ya ah ah, begitulah perang Perang merupakan peristiwa keji yang menimbulkan banyak hal yang keji pula Kalau ada dua pihak berperang, maka terjadilah pandangan-pandangan yang saling bertentangan Apa yang dianggap baik oleh satu pihak, tentu dianggap buruk oleh pihak lain Tergantung dari penilaian, pihak mana yang diuntungkan dan pihak mana yang dirugikan Kiranya yang menghancurkan Hek Hoi Pang adalah perang Ini nasib namanya dan kalau kita ingin mencari biang keladinya dan menyalahkannya, maka yang bersalah adalah perang Seorang aku mengerti dan tidak heran lagi mengapa ibumu menjadi istri bekas pangeran itu Tianqi, perang memang kotor dan keji, Tianqi, kata Bu Giyo Acu Dan tidak mungkin kita bicara tentang dendam kalau ada yang jatuh tewas sebagai korban perang Perang melibatkan sebuah kerajaan, melibatkan rakyat Tidak mungkin kita mendendam kepada sebuah kerajaan berikut semua rakyatnya Dan kalau terjadi bunuh-membunuh, maka semua itu dilakukan karena dorongan perang, bukan karena dendam pribadi Maaf, Paman dan Bibi Bukankah Desyongki itu murid Paman dan Bibi? Benar, tentu kalian telah mengenalnya karena orang tuanya juga menjadi korban ketika Hek Hoi Pang diserbu Jawab si Han Beng Apakah dia tidak berada di sini? Tanya pula cincin dan wajahnya mulai menjadi merah, matanya bersinar marah Melihat ini, Bu Giyo Acu segera bertanya Engkau mencari dia? Kenapakah? Dia belum kembali, aku mencarinya untuk menantangnya Dia telah berbuat jahat, menyerang dan melukai ibuku dan ayah teriku Kembali suami istri pendekar itu terkejut Kedatangan dua orang muda ini merupakan kejutan yang membawa banyak kejutan pula Eh ha ha Apalah yang telah dia perbuat? Tanya si Han Beng Kenapa ada menyerang ibumu dan ayah teriku? Dia menuduh ayah teriku yang membunuh ayahnya dalam penyerbuan di Hak Hoi Pang Dan dia menghina karena ibu menjadi istri Liko Antek Dan kalau aku tidak muncul, mungkin ibuku dan ayah teriku celaka di tangannya Aku datang dan melawannya Akan tetapi dia melarikan diri Ah, lancang sekali anak itu Kata Bu Giyo Acu mengerutkan alisnya Hem, kalau dia pulang, aku akan menegurnya dengan keras Dan akan menyuruh dia minta maaf kepada ibumu dan ayah tirimu Cincin, kata si Han Beng Diam-diam merasa heran mengapa muridnya bertindak selancang itu Padahal dia sudah memesan agar muridnya itu tidak mendendam kepada siapapun Pada saat itu, tiba-tiba nampak bayangan berkelebat Dan seorang wanita cantik muncul di luar jendela ruangan itu Pakainya dari sutra serba putih sehingga ia nampak cantik dan anggun seperti seorang dewi Namun sepasang matanya mencorong dingin dan menyeramkan ketika ia memandang ke arah cincin Subuh gadis itu berseru kaget bukan main ketika melihat gurunya tiba-tiba berdiri di luar jendela ruangan itu Keluarlah, aku mau bicara kata wanita itu dan sekali berkelebat ia sudah lenyap dari luar jendela itu Maaf, aku mau menemui subuh dulu kata cincin dan ia pun melangkah keluar meninggalkan ruangan itu Tianqi juga bangkit dan mengikutinya keluar karena kebetulan sekali Dia pun ingin menemui guru cincin untuk memujuknya agar tidak melibatkan cincin dalam urusan pribadinya dengan Cian Buwong Suami istri itu mengerutkan alis, saling pandang, lalu keduanya bangkit dan perlahan-lahan mereka melangkah keluar Di pekarangan luar yang luas, Tung Hai Molly Box Wilan berdiri tegak dan cincin berlutut di depannya Wanita cantik itu kelihatan mengerutkan alisnya dan pandangannya menyapu keadaan muridnya Berhenti sebentar pada tangan kiri yang buntung Ia sama sekali tidak peduli ketika melihat seorang pemuda keluar dari pintu rumah itu Kemudian sepasang suami istri berpakaian petani keluar pula Seolah mereka bertiga itu hanya bayangan baginya, tiga orang yang tidak masuk hitungan Cincin, bagaimana dengan tugas-tugas yang kuberikan kepadamu? Sudahkah engkau melaksanakannya? Terdengar ia berkata, suaranya dingin Diam-diam Tianqi memakinya dalam hati Sungguh wanita iblis, melihat keadaan muridnya yang kehilangan tangan kiri Tidak menanyakan tentang tangan itu akan tetapi yang ditanyakan adalah pelaksanaan tugas Teo Chu sudah berhasil membunuhkan Hang San dengan pedang ini Subo, berikan pedang itu kepada ku cincin Melepaskan tali pedangnya dan menyerahkan pedang berikut sarungnya kepada gurunya Tung Hai Moli mencabut Kuai Leong Kiam dan nampak sinar kehijauan Ia memeriksa pedang dan melihat adanya bekas darah Maka ia mengangguk-angguk sambil tersenyum dan memandang langit Su Heng, tenanglah engkau di sana Anakmu yang dua jana dan murtad itu telah mampus katanya Dan ia pun menyimpan kembali pedangnya Lalu mengikatkan di punggung Dan bagaimana dengan Tian Bu? Ong, sudahkah engkau membunuhnya? Cincin menundukkan mukanya Teo Chu menemukannya dan menantangnya Akan tetapi Teo Chu telah gagal Subo, gagal Engkau telah gagal dan berani melapor kepadaku? Sudah ku katakan bahwa sebelum engkau berhasil melaksanakan tugas-tugas itu Engkau tidak boleh bertemu dan melaporkan kepadaku Maaf, Subo Teo Chu akan mencarinya dan mencoba lagi Dengan taruhan nyawa Teo Chu Hem, kau kehilangan tangan kirimu dalam usaha membunuhnya itu benar Subo, huh Kau tidak ada gunanya Pergilah dan cari dia Bunuh dia Kalau perlu dengan taruhan tanganmu yang kanan atau nyawamu Nanti dulu Bu Giok Chu tidak tahan lagi mendengar Dan ia sudah menghampiri Tung Hai Moli Sikapmu ini sungguh keterlaluan Tung Hai Moli menoleh dan memandang kepada Bu Giok Chu Dengan alis berkerut Huh, engkau perempuan tani tidak usah mencampuri urusan pribadi antara aku dan Moli D.K.U Atau kubuntungi lehermu Selama ini Bu Giok Chu hidup tenteram dan ia telah memupuk kesabaran Akan tetapi sikap dan ucapan Tung Hai Moli itu seperti api yang amat panas membakarnya Mukanya menjadi kemerahan dan matanya mengeluarkan sinar berapi Aku tidak mencampuri urusan siapa-siapa Akan tetapi kamci ini adalah tamu kami Bahkan masih ada hubungan keluarga dengan kami Engkau tidak pantas menekannya seperti itu Kalau benar engkau ini gurunya Kenapa sikapmu seperti iblis bertina terhadap musuhnya Bukan seperti guru terhadap murid Ia telah kehilangan tangan kirinya karena hendak melaksanakan perintahmu Dan engkau bukan bersyukur Bahkan menekan dan menghinanya Engkau ini bukan manusia Perempuan dusun busuk Mampuslah tangan Tung Hai Moli bergerak menyambar Tamparan itu dasyat sekali Dapat menghancurkan batu karang Apalagi rahang seorang wanita dusun Tentu akan hancur lebur terkena tamparan itu Wuuu Tung Hai Moli tertegun karena tamparan itu luput Kemarahannya memuncak dan kini tubuhnya berkelebat Enampak bayangan putih dan ia sudah menyerang dengan pukulan-pukulan maut secara bertubi-tubi Akan tetapi, ia kecele Kalau mengira akan mampu merobohkan perempuan dusun itu dengan mudah Tubuh Bugi Yocu berubah menjadi bayangan hitam karena pakaiannya serbah hitam dan semua pukulan Tung Hai Moli luput Ketika wanita iblis itu mengerahkan seluruh tenaga ke dalam kedua tangannya dan mengirim pukulan beruntun dengan dorongan telapak tangan Bugi Yocu menyambut dengan gerakan serupa Plak Plak dua pasang tangan bertemu dan akibatnya, kedua orang wanita itu terdorong ke belakang sampai tiga langkah Tung Hai Moli terbelalak memandang perempuan dusun itu dan Bugi Yocu juga memandang sambil tersenyum mengejek Ia telah membuktikan bahwa wanita galak itu tidak mampu mengalahkannya, jangankan membunuhnya Berubah pandangan Tung Hai Moli terhadap perempuan dusun itu Siapa engkau bentaknya marah Jangan mati tanpa nama ia menghunus pedang yang tadi diterimanya dari cincin dan nampak sinar hijau Moli, tenanglah dan harap sabar Kami tidak ingin bermusuhan denganmu atau siapapun juga, kata si Hon Beng sambil melangkah maju melerai Mendengar laki-laki dusun itu menyebutnya Moli, Tung Hai Moli menghadapinya dan memandang tajam Engkau mengenalku si Hon Beng tersenyum Tadinya memang tidak akan tetapi setelah engkau tadi mencabut pedang Dan menyerang istriku, aku dapat menduga bahwa engkau tentulah Tung Hai Moli Bok Suilan Datuk dari Pantai Timur, bukan Tung Hai Moli makin kaget Laki-laki dusun ini mengenalnya, mengenal pedangnya dan mengenal imusilatnya Siapakah engkau Tung Hai Moli? Kami suami istri hanyalah orang-orang dusun seperti katamu tadi Bukan tokoh terkenal seperti engkau Namaku si Hon Beng dan ini adalah istriku dan seperti yang dikatakan tadi Nona Kam Chin adalah tamu kami dan TNTU saja kami melarang siapapun mengganggu Termasuk engkau sebagai gurunya yang tidak adil Kau, kau, Wang Ho Sing Leong Tung Hai Moli berseru kaget Si Hon Beng tersenyum Hanya orang-orang bodoh saja yang memberi julukan sembuluk itu Aku hanya petani dusun biasa Tentu saja Tung Hai Moli merasa malu bukan main Ia tadi telah menganggap suami istri pendekar besar ini sebagai petani dusun Akan tetapi ia seorang datuk besar Maka tentu saja ia merasa malu kalau harus mengakui kesombongannya Ia melintangkan pedangnya di depan dada Wang Ho Sing Leong Engkau sendiri seorang tokoh dunia persilatan Tentu engkau dan istrimu tahu akan peraturan dan kesopanan dunia Kang O Yaitu bahwa seseorang tidak dibenarkan mencampuri urusan antara guru dan muridnya Karena hal itu merupakan urusan pribadi Nanti dulu, Moli Bu Giokcu berseru, tak kalah pedasnya Engkau seperti kata peribahasa dapat melihat kuman di rambut orang lain Akan tetapi tidak dapat melihat kutu busuk di kepala sendiri Engkau tadi memasuki pekarangan orang Mengintai dari jendela ruangan orang tanpa permisi Apakah itu juga sikap yang dibenarkan antara orang gagah? Dan ketahuilah bahwa kami memiliki hubungan dekat dengan keluarga Hekhoi Pang Maka Chin Chin, puteri ketua Hekhoi Pang ini dapat kami anggap sebagai keponakan sendiri Tentu kami tidak mau sembarangan orang menghinanya Tung Hai Moli merasa kalah berbicara dengan nyonya cantik yang lincah itu Maka untuk menutupi kekalahannya Ia menantang, kalau begitu, mari kita selesaikan dengan pedang Kita lihat siapa yang salah pasti kalah engkau menantang kubu Giokcu Jangan mengira bahwa aku perempuan dusun takut kepada pedangmu Dan julukanmu itu, julukan kosong melompong dan pedang itu hanya untuk menakut-nakuti ular di sawah saja Majulah akan tetapi, si Han Beng segera melangkah maju menengahi Istriku, mundurlah Kalau dua ekor singa betina berkelahi, pasti ada salah satu yang akan tewas, dan aku tidak ingin melihat engkau melakukan pembunuhan Biarlah aku yang menyambut tantangannya, Bu Giokcu tertawa Hei Hei, engkau tahu saja bahwa aku yang akan keluar sebagai pemenang Dan ia yang akan tewas Akan tetapi, kalau kau yang maju, tentu ia tidak akan berani Aku mendengar bahwa yang julukannya Tung Hai Moli orangnya penakut dan pengecut Hampir tian kita dapat menahan tawanya Nyonya rumah ini sungguh hebat Lidahnya lebih tajam daripada pedang pusaka dan dengan ucapannya itu, tentu saja ia telah menyudutkan Tung Hai Moli Dan memang benar Tung Hai Moli menjadi pucat saking marahnya Wang Ho Sin Leong, siapa takut padamu? Biar kubunuh dulu engkau, baru istrimu yang bermulut busuk itu setelah berkata demikian wanita ini menggerakan pedangnya Gerakan itu amat cepatnya, pedang diputar menjadi sinar hijau yang bergulung-gulung dan sinar ini menyambar ke arah si Han Bing Pendekar ini mengenal serangan yang amat ganas dan dasyat Maka dia pun menggerakkan tubuhnya dan memainkan hui Tiao Sin Kun, silat sakti Raja Wali terbang Akan tetapi, kalau dibandingkan dengan ilmu silat itu ketika dimainkan Mendiang Raja Wali Sakti Liu Mokki, gurunya yang pertama, jauh berbeda Si Han Bing telah memiliki tenaga Sinkeng yang amat kuat sehingga dia jauh lebih cepat dan kuat dalam ilmu itu dibandingkan gurunya dahulu Tubuhnya bagaikan seekor burung Raja Wali, mencelat ke udara dan semua serangan pedang bersinar hijau itu tidak mengenai sasaran Bahkan kini tubuhnya dari atas meluncur ke bawah dengan gerakan yang aneh dan cepat Tung Hai Moli yang selama ini memandang rendah semua lawannya, terkejut bukan main dan cepat Ia menggerakan pedang menyambut bayangan yang meluncur dari atas itu Akan tetapi, sambaran angin dari atas membuat ia terhuyung dan terpaksa ia melempar tubuhnya ke atas tanah dan bergulingan Ketika ia meloncat bangun, ia mengebut-ngebutkan pakaiannya yang menjadi kotor Ia luput dari sambaran sinaga Sungai Kuning, akan tetapi pakaiannya menjadi kotor dan ia tahu bahwa menghadapi suami istri yang amat lihai itu Ia dapat membahayakan dirinya sendiri Ia melihat pendekar itu sudah berdiri lagi dengan sikap amat tenang, terlalu tenang sehingga ia tahu bahwa orang ini memang benar-benar berbahaya sekali Moli, kenapa berhenti bu Giokcu mengejek? Belum lecet kulitmu, belum terluka dagingnya, dan engka sudah menghentikan pertandingan Tung Hai Moli boleh jadi angkuh Akan tetapi ia bukan seorang tolol Ia tahu bahwa kalau ia melayani, ia akan celaka di tangan suami istri yang kelihatan seperti sepasang petani dusun itu Aku datang untuk berurusan dengan muridku, bukan dengan kalian katanya ketus Lain kali kalau aku ada urusan dengan kalian, aku akan sengaja mendatangi kalian Nah, Cincin, engka sudah gagal melaksanakan tugas Engka sudah kehilangan tangan kiri, dibuntungi Jahanam Cian Buong Apakah engkau akan tinggal diam saja? Dendam kita kepada Cian Buong kini menjadi semakin mendalam dengan buntungnya tanganmu Mari pergi ikut aku menemuinya Dan membunuhnya Nanti dulu, lo Ciam Pua Yang membuntungi tangan kiri adik Am Cian bukan Cian Buong Melainkan aku si Hon Beng dan Bu Giokcu sendiri terkejut Bukan main mendengar pengakuan itu Dan mereka berdua hanya menonton dengan heran Tung Hai Moli yang mendengar pengakuan itu Menjadi merah mukanya Dan semua kemarahan kini ditujukan kepada pemuda itu Siapa engkau bentaknya marah? Namaku Chau Atian Ki Masih saudara misan adik Am Cian Kenapa engkau membuntungi tangan muridku? Maaf, lo Ciam Pua Hal itu ku lakukan untuk menyelamatkan nyawanya Karena tangannya telah keracunan hebat Tung Hai Moli menoleh kepada muridnya Dan menyerahkan pedang telanjang di tangannya kepada Cincin Cincin, cepat kau balas perbuatannya Kau buntungi kedua tangannya Dia harus membayar hutang berikut bunganya Cepat akan tetapi Cincin tidak mau menerima pedang Kuai Leong Kiam itu Dan ia berkata, subuh apa yang dikatakannya benar Tian Ki membuntungi tangan kiri Teo Chu untuk menyelamatkan Teo Chu Kalau dia tidak melakukan itu, sekarang Teo Chu TNTUS sudah mati Huh, apapun alasannya, dia telah membuntungi tanganmu Katakan, kenapa tanganmu sampai terkena racun? Cincin terpaksa berterus terang Ketika Teo Chu menyerang Cian Buong untuk membunuhnya Seperti yang subuh kehendaki Tian Ki mencegahku Sehingga aku berbalik menyerangnya Aku mencengkeram pundaknya dan keracunan hebat Keparat, engkau bukan saja membuntungi tangan muridku Bahkan engkau memelajah hanam Cian Buong Ya bentak Tung Hai Moli sambil menghadapi Tian Ki dengan marah sekali Tentu saja, Loh Ciam Puah karena Cian Buong adalah ayahku, juga guruku Kuharap Loh Ciam Puah dapat bersikap adil Kalau Loh Ciam Puah mendendam kepada bekas pangeran itu Bukankah hal itu merupakan urusan pribadi? Urusan percintaan antara Loh Ciam Puah dan pangeran Cian Buong merupakan urusan yang sangat pribadi dan rahasia Dan kalau Loh Ciam Puah hendak membalas dendam, sudah sepatutnya kalau Loh Ciam Puah melakukannya sendiri Kenapa Loh Ciam Puah menyuruh Cian-Cin membunuhnya? Cian-Cin bukan lawannya, tidak akan berhasil Apakah Loh Ciam Puah sengaja membiarkan Cian-Cin tewas di tangan musuh yang lebih tangguh? Atau, barangkali Loh Ciam Puah sendiri takut menghadapi ayahku? Harap Loh Ciam Puah tidak melibatkan Cian-Cin dalam urusan pribadi itu Agar Loh Ciam Puah tidak menjadi bahan tertawaan di dunia kangong Wajah wanita itu menjadi pucat saking marahnya Kau, kau, kau anak dan murid Cian Buong? Dan engkau membuntungi tangan muridku? Bagus! Aku pasti akan membunuh Cian Buong Akan tetapi aku akan lebih dulu membunuh muridnya Cian Ki tersenyum Hem, sekarang aku mengerti kenapa ayahku dahulu tidak mau menikah dengan Loh Ciam Puah Walaupun Loh Ciam Puah seorang wanita yang cantik dan lihai Watak Loh Ciam Puah itulah Jahanam Busuk, anak setan Aku tantang engkau, hayo cabut pedangmu dan kuantar engkau ke neraka Loh Ciam Puah menantangku Aku tidak akan mundur atau lari, kata Tian Ki sambil merabah pedangnya Cincin, maafkan aku kalau aku melawan gurumu, nanti dulu Bu Giok Ju berseru Ia khawatir sekali melihat Tian Ki hendak menyambut tantangan datuk wanita itu Ia tahu bahwa tingkat kepandayan Tung Hai Moli tidak jauh selisihnya dengan tingkatnya sendiri Bagaimana mungkin Tian Ki sanggup menandinginya? Pemuda itu sama saja dengan membunuh diri Tung Hai Moli, tidak malukah engkau? Lawanmu adalah aku atau suamiku, bukan seorang bocah Hayo kau tantang aku atau suamiku, bukan menantang seorang yang pantasnya menjadi anakmu atau murimu Hem, kiranya pendekar besar Wong Ho Sin Leong dan istrinya hanyalah dua orang dusun yang usil Yang suka mencampuri urusan orang lain secara tidak tahu malu Aku menantang murid Tian Bu Ong, musuh besarku Aku hendak membunuhnya karena dia putra dan murid Tian Bu Ong Dan dia sudah membuntung tangan muridku Apakah kalian begitu tidak tahu malu untuk mencampuri urusanku ini? Si Han Beng melangkah maju Lesteriku, mundurlah dia lalu memandang wajah Tung Hai Moli Dengan sinar matu mencorong yang demikian tajam sehingga datuk wanita itu sendiri menjadi gentar Meta pendekar itu seperti sepasang metu seekor naga sakti, berapi Tung Hai Moli, engkau berhak menantang siapapun juga di dunia ini Dan kalau yang kau tantang sudah menyambut untuk bertanding denganmu Kami tentu saja tidak akan mencampuri Akan tetapi kalau yang kau tantang menolak lalu engkau memaksa dan hendak membunuhnya Demi Tuhan, aku si Han Beng yang akan mencegahmu, mengerti? Tian Ki, sebaiknya jangankah sambut tantangannya Ia bukan lawanmu, Paman dan Bibi, harap tidak khawatir Aku akan menyambut tantangannya, demi ayah dan buruku Juga demi cincin karena ia sejak kecil diperalat oleh wanita iblis ini Dibesarkan dan dilatih ilmu silat hanya untuk disuruh membunuh bekas kekasihnya Karena ia sendiri tidak berani maju Juga demi Paman dan Bibi yang dipandang Rendah dan demi aku sendiri yang ditantangnya Akan percuma saja kalau selama ini belajar ilmu Kini ditantang oleh seorang wanita jahat aku tidak berani menandinginya Tung Hai Moli, aku sudah siap Majulah berkata demikian Tian Ki mencabut pedangnya, pedang yang berwarna hitam Nampak sinar hitam yang mengerikan ketika pedang itu dicabut Dan suami istri pendekar itu mengenal Cui Mo Hekiam Pedang hitam pengejar iblis Yang dahulu merupakan pedang milik Sim Lan Chi, ibu pemuda itu Sebatang pedang yang ampuh dan mengandung racun hebat Karena pedang itu telah ditangani oleh mendiang bantok Moli, nenek dari Tian Ki Diam-diam Tung Hai Moli juga terkejut melihat pedang hitam di tangan pemuda itu Akan tetapi, sesuai dengan wataknya, tentu saja ia memandang rendah kepada seorang pemuda Betapapun lihainya, kalau hanya seorang pemuda seperti itu, biar maju sepuluh orang pun ia tidak akan gentar Bocah setan, sambut ini dan mampuslah bentaknya dan wanita itu sudah menerjang dengan dasyatnya Sinar pedang kehijauan bergulung-gulung menyambar ke arah Tian Ki Pemuda ini dengan tenang menggerakkan pedangnya dan nampak gulungan sinar hitam yang mengeluarkan suara mengaung-ngaung Dan ketika kedua pedang bertemu di udara, terdengar suara nyaring dan nampak bunga api berpijar Tung Hai Moli merasa telapak tangan yang memegang pedang tergetar hebat dan ia pun terkejut Tidak berani memandang rendah lagi dan ia mengerahkan seluruh tenaganya, mengeluarkan jurus-jurus terampuh untuk mendersat Namun, Tian Ki mampu mengimbanginya dengan baik Pemuda ini sudah menguasai semua ilmu yang diajarkan Tian Bu Ong kepadanya Sehingga melawan dia tidak ada bedanya dengan melawan bekas pangeran itu sendiri Bahkan pemuda ini lebih hebat lagi karena tubuhnya beracun Si Han Beng dan Bu Giok Chu yang menonton pertandingan itu, diam-diam merasa kagum bukan main Tak pernah mereka dapat membayangkan betapa anak yang dahulu oleh orang tuanya sengaja dijauhkan dari ilmu silat Kini telah menjadi seorang pemuda yang memiliki ilmu kepandayan tinggi Jelas pemuda itu tidak akan kalah menandingi Tung Hai Moli Bahkan perlahan-lahan, setelah lewat 30 jurus yang penuh dengan penyerangan silih berganti dengan serunya Tian Ki mulai dapat mendesak lawannya Gulungan sinar hijau pedang Kuai Leong Kiam mulai menyempit Sedangkan gulungan sinar hitam pedang Chuimohekia menjadi semakin melebar Tung Hai Moli menjadi panik juga Seujung rambut pun ia tidak pernah mengira bahwa ia menemukan lawan yang amat tangguh dalam diri pemuda itu Demikian tangguhnya sehingga kini ia malah terdesak hebat Ternyata, baik dalam hal kecepatan dan keringanan tubuh, maupun dalam tenaga, pemuda itu lebih hunggul darinya Ia semakin penasaran melihat cincin diam saja, tidak berusaha untuk membantunya Akan tetapi, hal itu pun akan sia-sia karena di sana terdapat Suami istri pendekar yang tentu tidak akan tinggal diam kalau cincin bergerak membantunya Karena penasaran, tiba-tiba ia mengeluarkan lengkingan panjang Tubuhnya membuat gerakan memutar dan pedangnya menyambar dari samping dengan pengorahan seluruh tenaganya Itulah jurus Laweliong Tiaui, naga siluman menyabetkan ekornya Dari Laweliong Kiamsut dan jurus ini menang berbahaya sekali Putaran tubuh itu menambah dasyatnya tenaga dari tangan yang menggerakkan pedang Melihat ini, Tianqi menyambut dengan tangkisan pedangnya Bukan menangkis langsung dari depan Melainkan lebih condong menghantam dari atas ke bawah sambil mengerahkan tenaga sienkangnya Terakhak pedang Kuai Leong Kiam yang menjadi pedang pusaka andalantung Hai Moli itu patah menjadi dua potong Tentu saja wanita ini terkejut bukan main Mukanya pucat memandang kepada pedang sepotong yang masih berada di tangannya Pedang itu tinggal sepertiga lagi, yang dua pertiga sudah jatuh dan menancap ke atas tanah Setan ia memaki dan ia membuang sisa pedang itu ke atas tanah pula Tianqi juga menyarungkan pedangnya Dia merasa menyesal telah merusak pedang lawan Tung Hai Moli, maafkan aku telah mematahkan pedangmu Katanya dengan suara yang jujur, bukan untuk mengejek Huh Tung Hai Moli membuang muka dan menoleh kepada muridnya yang masih berdiri di pinggir Cincin, hayo ikut denganku Kita pergi Cincin memandang kepada Tianqi, meragu dan merasa serba salah Subo, ia berkata lirih, bimbang Cincin, ingat Kalau tidak ada subomu ini, apa akan jadinya dengan dirimu belasan tahun yang lalu? Aku menyelamatkanmu, merawatmu, mendidikmu Aku gurumu, pengganti orang tuamu Dan sekarang aku perintahkan engkau untuk ikut denganku Cincin kembali menoleh kepada Tianqi Akan tetapi kakinya sudah melangkah ke arah subonya Cincin, ingat, gurumu amat jahat Hanya ingin mempergunakanmu demi kepentingannya sendiri Tanpa memperdulikan keselamatanmu Kata Tianqi Garang Ia tidak peduli engkau akan mati atau hidup Ia seorang yang amat keji, dahulu merawat dan mendidikmu hanya dengan tujuan keuntungan dirinya sendiri Cincin, engkau sudah menemukan kembali ibumu Tinggalkan iblis betina itu dan kembali kepada ibumu Cua Tianqi Engkau tidak berhak mencampuri urusan kami Tung Hai Moli membentak marah Akan tetapi tidak berani bersikap galak lagi Aku lebih berhak atas dirinya daripada engkau, Tung Hai Moli Engkau tidak menyayangnya, melainkan hanya mempergunakannya Akan tetapi di sini terdapat ibunya yang menyayangnya, ayah tirinya yang juga mengasihinya, dan di sini ada Aku, saudara misalnya, akan tetapi juga laki-laki yang mencintanya Aku tidak akan membiarkan engkau membawanya pergi Kalau perlu akanku pertahankan dengan nyawaku Wajah cincin berubah pucat, matanya terbelalak, lalu wajah itu menjadi merah sekali Tianqi telah mengaku mencintanya di depan subonya, di depan Wong Ho Sin Leong dan istrinya secara terbuka Cincin, hayo ikut bersamaku mentak Tung Hai Moli Wajahnya merah sekali seperti udang direbus saking marahnya Jangan pergi, cincin Aku yang bertanggung jawab, kata Tianqi Subo, Teacu akan pergi, bersama Tianqi Kata cincin, suaranya lirih dan mukanya kemerahan Tung Hai Moli melangkah maju menghampiri muridnya Akan tetapi bayangan Tianqi berkelebat dan dia sudah menghadang di depan gadis itu Tung Hai Moli, mulai sekarang, akulah yang akan melindungi cincin dari tekanan siapapun juga karanya gagah Kau, kau tanda seru Tiba-tiba Tung Hai Moli menggerakkan tangannya menyerang Mencengkeram dengan tangan kiri ke arah muka Tianqi dan tangan kanannya menghantam dada Namun, dengan tangkasnya Tianqi melompat ke samping sambil menangkis sehingga serangan kedua tangan itu gagal Subo, jangan cincin berteriak Sebetulnya teriakan itu keluar dari hatinya yang mengkhawatirkan Subonya yang berani menyerang dengan tangan kosong Tianqi adalah seorang tok tong, anak beracun, dan tubuhnya penuh hawa beracun Ia sendiri kehilangan tangan kirinya karena berani mencengkeram pundak Tianqi Tung Hai Moli menyerang lagi, kedua tangannya mencengkeram dengan gerakan cepat sekali Ilmu Liong Jaukun, silat cakar naga, memang merupakan ilmu silat tangan kosong yang khas dari iblis bertina itu Di samping ilmu pedang klei Liong Kiam Ketika menyerang dan mencengkeram pundak Tianqi, cincin juga menggunakan ilmu cengkeraman ini Ilmu cengkeram dari Tung Hai Moli memang hebat, gerakannya aneh dan cepatnya luar biasa Membuat lawan tidak sempat lagi untuk mengikuti perkembangan gerakan itu tanpa membalas Kalau Tianqi masih tidak mau membunuh atau merobohkan Tung Hai Moli Hal itu karena dia menjaga perasaan cincin, yang dia tahu merasa berhutang budi kepada gurunya itu Tadi, ketika bertanding pedang, dia pun hanya mematahkan pedang lawan tanpa melukainya Kini, melihat serangan yang bertulit-tulit, dia pun hanya mengelap dan menangkis, dan inilah kesalahannya Dia tidak tahu betapa hebatnya ilmu cengkeraman Liong Jaukun itu Maka tiba-tiba saja lengannya, di bawah siku, telah kena dicengkeram tangan kanan Tung Hai Moli Berat lengan baju kiri Tianqi robek dan kuku tangan wanita itu sudah mencengkeram lengan Tianqi Akan tetapi, bukan Tianqi yang berteriak, melainkan wanita itu sendiri Ia menjerit dan terjengkang, lalu melompat bangun memegang tangan kanannya yang telah berubah menghitam pada kelima jari tangannya Kau, kau, beracun, Subo, dia memang seorang tok-tok Subo, cepat buntungi tangan Subo, racun itu akan menjelar naik teriak Cincin Akan tetapi Tung Hai Moli melotot kepadanya, lalu mendengus dan sekali berkelebat ia pun sudah meninggalkan tempat itu Subo Cincin berteriak memanggil dan suaranya mengandung isak karena duka dan penyesalan Tianqi menghampirinya Cincin, maafkan aku Aku tidak bermaksud, bukan salahmu, Tianqi Subo menjadi korban karena kesalahannya sendiri Seperti juga aku, si Hon Beng dan Bu Giok Chu juga terkejut Bukan main melihat betapa tangan Tung Hai Moli menjadi keracunan hebat begitu mencengkeram lengan Tianqi Apalagi mendengar teriakan Cincin bahwa Tianqi seorang tok-tok Tianqi, benarkah engka seorang tok-tok dan tubuhmu mengandung racun tanya si Hon Beng dengan alis berkerut Mendengar pertanyaan itu tiba-tiba Tianqi menjatuhkan diri berlutut di depan kaki si Hon Beng Memang benar, Paman, dan karena itulah maka aku datang menghadap Paman dan Bibi Tapi, bagaimana mungkin itu? Ayah ibumu dahulu bahkan menjauhkan dirimu dari ilmu silat kata pula pendekar naga sakti Sungai Kuning itu Mari kita bicara di dalam agar Tianqi dapat menceritakan tentang dirinya Engkau juga masuklah, Cincin Kami sungguh gembira sekali melihat engkau tidak mengikut ke gurumu, Bibi saya, saya seorang murid murtad, kata gadis itu dengan sedih dan menundukkan mukanya Sama sekali tidak, Cincin kata si Hon Beng dan suaranya tegas Justru karena engkau menyadari keadaan gurumu yang jahat dan engkau tidak mau mengikuti jejaknya, merupakan suatu kebijaksanaan darimu Jangankan seorang guru, biar orang tua sendiri sekalipun, kalau melakukan kejahatan, tidak pantas untuk dijadikan contoh Gurumu itu seorang datuk sesat, tentu saja semua tindakannya hanya didasari kepentingan diri pribadi Dan kalau engkau secara membut pamenta hatinya, berarti engkau bodoh dan ikut terseret ke dalam kesesatan Sungguh tidak sesuai dengan wata ayah dan ibu kandungmu yang menjadi pendekar Terima kasih, paman, kata Cincin, agak lega mendengar ucapan itu Sebetulnya, kalau ia berterus terang, yang membuat ia nekat membelakangi gurunya adalah Tianqi Begitu mendengar pengakuan cinta dari Tianqi tadi, ia sudah mengambil keputusan untuk menentang siapa saja agar dapat hidup bersama Tianqi untuk selamanya Mereka memasuki rumah kembali, ke dalam ruangan yang tadi Jadi kalau begitu, buntungnya tangan kiri Cincin juga karena tubuhmu yang beracun tanya Bu Giyokcu Benar, Bibi, kata Cincin, mendahului Tianqi karena ia tidak ingin pemuda itu dipersalahkan Akan tetapi dia tidak bersalah, aku sendiri yang bersalah, Bibi Ketika memenuhi perintah subuh aku menyerang pangeran Tian Bu Wong Tianqi membela pangeran itu dan aku menjadi marah Kami bertanding dan aku terdersak, lalu aku mempergunakan cengkeraman tangan kiriku melukai pundaknya Dan akibatnya tanganku keracunan Melihat tanganku menghitam, Tianqi cepat menggunakan pedang membuntungi tangan kiriku Untuk menyelamatkan nyawaku, perbuatan itu membuat aku merasa menyesal untuk selamanya Paman dan Bibi Sebetulnya, pangeran Tian Bu Wong tidak kalah melawan Cincin Tetapi dia mengalah dan aku tidak ingin melihat Cincin membunuh Suhu yang tidak bersalah dan yang mengalah Ketika mudanya, memang Suhu dan Bok Suilan itu saling mencinta Akan tetapi, ketika mendapat kenyataan bahwa Bok Suilan seorang tokoh sesat Suhu yang ketika itu seorang pangeran Menjaga nama baik keluarga kerajaan dan memutuskan hubungan Ternyata perbuatan itu membuat Bok Suilan mendendam dan memperdalam ilmu Ilmunya sampai menjadi Tung Hai Moli Kemudian ia mendidik Cincin untuk disuruh membunuh pangeran Tian Bu Wong Yang telah menjadi suami ibuku, suami istir itu saling pandang dan si Han Beng menghela nafas panjang Hem, begitulah perputaran nasib kehidupan manusia Sekarang, ceritakan bagaimana engkau sampai menjadi seorang tok tong, Tian Ki Keadaan yang sungguh berlawanan dengan cita-cita ayah dan ibu kandungmu yang akan menjauhkan dirimu dari ilmu silat dan kekerasan Mendiang nenek yang membuat saya menjadi tok tong, paman dan bibi Maksudmu, nenekmu bantok Moli Fang Di Chu yang telah menjadi lonikou rikuil Tian Ho Tong itu benar Paman, Tian Ki lalu menceritakan betapa dia dititipkan kepada neneknya dan neneknya lah yang mengolah dirinya sehingga menjadi tok tong Tubuhnya menjadi beracunan, sehingga ketika dia berusia lima tahun pun dia sudah membuat orang-orang tangguh rewas karena memukulnya Kemudian diceritakannya semua pengalamannya sebagai murid tayah tirinya dan dia pun akhirnya minta bantuan neneknya agar diberi pelajaran ilmu yang dapat mengendalikan hawa beracun dari tubuhnya Akan tetapi mendiang nenek tidak mampu membersihkan hawa beracun dari tubuhku, paman Menurut nenek, aku tidak boleh menikah selama hidupku, karena kalau aku menikah Isteriku akan tewas keracunan, padahal aku, dia menoleh dan saling pandang dengan cincin Suami istri itu pun saling pandang dan merasa teraru Si Hon Beng menghela nafas panjang Kami dapat menyelami perasaan nenekmu, Tian Ki Memang ia dahulu terkenal dengan julukan Bantok Moli, iblis bertina selaksa racun, seorang ahli racun yang tiada duanya di dunia perselatan Dan dia menjadikan engkau seorang tok tong itu bukan bermaksud membuatmu tersiksa Melainkan ia ingin agar engkau menjadi orang yang paling melihai dan tak terkalahkan Tian Ki menghela nafas panjang Aku pun tidak menyalahkan mendiang nenek, paman Bagaimanapun juga, nenek telah berusaha menebus semua dosanya dengan nyawanya Dia lalu menceritakan tentang pengeroyokan yang dilakukan orang-orang Kang Ong terhadap Lonikou Karena orang-orang Kang Ong itu mengetahui bahwa Nikou itu adalah Bantok Moli yang dianggap sebagai iblis bertina Nenek sama sekali tidak melakukan perlawanan sehingga ia tewas di bawah hujan senjata orang-orang Kang Ong Kembali suami istri itu saling pandang dan menghela nafas panjang Hem, siapa bermain air akan basah dan bermain api akan kepanasan, sudah wajar sekali Mendiang nenekmu sejak mudanya berkecimpung di dunia Kang Ong dan melakukan banyak sekali perbuatan yang menimbulkan permusuhan Karena itulah, maka kami berduapun lebih suka tinggal di tempat sunyi Ini, sedapat mungkin menjauhkan diri dari kekerasan dan permusuhan Dan dahulu, ketika engkau masih kecil, kedua orang tuamu yang sudah menyadari betapa kehidupan orang-orang yang menguasai ilmu silat adalah kehidupan penuh kekerasan dan permusuhan Mereka sengaja tidak mau mengajarkan ilmu silat kepadamu dan kami pun sebenarnya menyetujui pendapat mereka Akan tetapi, siapa kira, engkau bukan menjadi seorang yang lemah, bahkan kini menguasai ilmu silat tinggi dan memiliki tubuh beracun yang amat berbahaya bagi lawan Kata pula Bu Giok Chu Tian Ki menarik napas panjang dengan muka muram Karena itulah, Paman dan Bibi, aku menghadap Paman berdua untuk mohon pertolongan Karena mendiang nenek pernah berpesan kepadaku, bahwa di dunia ini, hanya ada dua orang yang kira-kira akan mampu melenyapkan pengaruh hawa beracun dari tubuhku dan membebaskan aku dari keadaan menjadi manusia beracun Dan mereka itu adalah yang terormat lociampu Itu jin guru Paman dan lociampu Hek bin Hoesyo guru Bibi Dan ibuku mengatakan bahwa kalau aku tidak dapat menemukan kedua orang lociampu itu, mungkin Paman dan Bibi akan dapat menolongku Karena itu, Paman dan Bibi yang budiman, tolonglah karena seperti telah ku katakan kepada Tung Hai Moli tadi Aku mencinta cincin dan mengharapkan ia menjadi istriku Kembali cincin menundukan mukanya yang menjadi merah sekali Jantungnya berdebar keras Sejak pertemuan yang pertama kali, walaupun pertemuan itu dalam suasana yang aneh dan mereka tidak saling mengenal, namun ia sudah amat tertarik kepada Tianqi dan dalam pertemuan selanjutnya Walaupun pertemuan yang lebih tidak menyenangkan karena ternyata Tianqi murid Tian Buong dan memihat gurunya, ia sudah jatuh cinta Kemudian, terjadi pembuntungan tangan kirinya itu oleh Tianqi, peristiwa yang amat menyedihkan hatinya Iat tidak akan pernah melupakan pemuda itu, dan kini, dalam waktu singkat, Tianqi secara terbuka, di depan orang-orang lain, bukan saja telah mengaku cinta kepadanya, bahkan juga menyatakan harapannya untuk memperistrinya Walaupun tidak langsung kepadanya, namun baginya sama saja, berarti pemuda itu telah menyatakan cintanya dan telah meminangnya sebagai istri Dan tanpa menjawab pun ia dapat mendengar sendiri jawaban hatinya, yaitu bahwa ia pun mencinta Tianqi dan menerima pinangan itu dengan hati penuh kebahagiaan Sementara itu, si Han Beng dan Bu Giok saling pandang Mereka maklum bahwa memang tidak mudah menghalau pergi hawa beracun yang telah membuat Tianqi menjadi seorang manusia beracun Akan tetapi, mengingat hubungan mereka dengan mendiang Choa Xiangli, ayah pemuda itu, mereka merasa berkewajiban untuk mencobanya, dengan penuh kesungguhan hati Baiklah, Tianqi Kami akan mencobanya, akan tetapi jangan mengharapkan terlalu banyak karena benar seperti apa yang dikatakan mendiang nenekmu Agaknya hanya orang-orang yang memiliki kesaktian seperti kedua orang guru kami itu saja yang akan cukup kuat untuk mengusir hawa beracun dari tubuhmu yang sudah ditanamkan ke dalam tubuhmu Sejak engkau masih kanak-kanak, tiba-tiba Tianqi bangkit dari tempat duduknya, lalu menjatuhkan diri berlutut menghadap suami istri itu Paman dan Bibi ternyata benar seperti dikatakan ibuku, Paman dan Bibi adalah suami istri pendekar yang budiman Dan aku Choa Tianqi merasa kagum dan berterima kasih sekali, husa bangkitlah, Tianqi, kata Bu Giokcu sambil tersenyum Kita seperti orang lain saja Bukankah mendiang ayahmu adalah kakak angkat Paman Bu Sihon Beng? Di antara keluarga sendiri, kenapa mesti banyak esungkan, benar Bibi-mu, Tianqi? Bangkit dan duduklah, kata Sihon Beng Tianqi duduk kembali, hatinya merasa amat kelembira dan penuh harapan Akan tetapi dia ingat akan sesuatu dan cepat berkata, maaf, Paman dan Bibi Betapa aku terlalu memikirkan diri sendiri sehingga aku lupakan sesuatu Aku pernah mendengar bahwa Paman dan Bibi mempunyai seorang puteri, dimanakah puteri Paman dan Bibi itu? Ingin sekali kami bertemu dan berkenalan Terima kasih telah menonton!